Bentrok Rimba Persilatan Jilid 34 Lam Hei Sin Niebun Ching sama sekali tidak pernah menyangka kalau Kiyutian Busin dapat munculkan dirinya di tempat itu. Saking kagetnya dia sampai berteriak. Kau, segera dia menarik napas panjang-panjang, terpikir olehnya dia hendak menggunakan tenaga cip Kong Keng Hei-nya menguasai diri Jeng Chen. Bahkan Jeng Chen pernah mengatakan wajahnya berkerut, bakal mendapatkan bencana. Sedang dirinya karena melakukan sesuatu kurang berhati-hati sehingga menjadi demikian. Berpikir sampai di sini, dalam hati tak terasa lagi menjadi sangat malu, sekalipun dia tak mengetahui kedatangan dari Jeng Chen ini mengandung maksud maik atau jahat, tetapi dia membungkukan tubuhnya memberi hormat. Ujarnya, Jeng Chiam Pue, waktu itu Bo Am Pue telah berbuat salah, aku masih belum meminta maaf kepada dirimu. Jeng Chen tertawa-tawar, sinar matanya memandang terus ke atas wajah Bun Ching. Bun Ching berpikir bahwa Jeng Chen mempunyai hubungan erat sekali dengan diri Liah Yeu, kiranya dia tentunya mengetahui tempat tinggal dari diri Liah Yeu. Sekalipun dalam hatinya dia mengetahui kalau Jeng Chen pasti tak akan memberitahukan kepadanya, tetapi dia tetap membungkukan tubuhnya sambil berkata. Bo Am Pue menginginkan Jeng Pue mau meluluskan suatu permintaan dari Bum Pue, entah Jeng Pue maukah memberi jawabannya Jeng Chen tersenyum, sahutnya. Coba kau katakan ujar Bun Ching lagi. Bo Am Pue mengira Jeng Pue tentunya mengetahui tempat tinggal dari diri Kiutian Ie Sin, Liah Yeu. Entah apakah Ciam Pue memberitahu kepadaku? Jeng Chen termenung berpikir keras sejenak kemudian barulah sahutnya. Urusanmu dengan dirinya aku telah mengetahui dengan jelas, tetapi entah setelah kau berhasil menemui dirinya lalu bersiap hendak berbuat apa Bun Ching memandang sekejap ke arah Jeng Chen dengan perlahan dia menundukkan kepalanya, ujarnya. Aku ingin menyuruh dia menyembuhkan penyakit dari nona Bue ini, kalau tidak, dia berpikir sejenak matanya memancarkan sinar yang sangat tajam. Sebenarnya dia ingin berkata, kalau tidak aku akan menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping, atau pokoknya tak akan melepaskan dirinya, Tetapi pada saat pikirannya berkelebat itu dia merasakan bahwa kesemuanya itu tak ada gunanya terhadap diri Bue Giok sekalipun membakar tubuh Kiu Tian Ie Sin Liah Yeu sampai menjadi abu pun, terhadap diri Bue Giok juga tak ada gunanya sedikitpun. Dia mengerutkan alisnya, dari memandang tajam ke arah Jeng Chen, dia berhenti sejenak, kemudian ujarnya lagi, urusan ini semuanya adalah aku Bun Ching yang melakukannya, dia tak dapat berbuat secara demikian terhadap diri nona Bue, dia pun merupakan orang dari golongan murni, aku kira dia pun mengetahuinya juga, sehabis berkata dia memandang sekejap ke arah Bue Giok, kemudian menghala napas panjang dan menundukkan kepalanya, Jeng Chen pun berdiam diri tak mengucap sepatah katapun, memandang wajah Bun Ching lama sekali dia tak mengucap sepatah katapun. Bun Ching berkata lagi dengan perlahan, Siapapun mengetahui kalau Gui Lam Yew bukanlah merupakan seorang dari golongan murni, sekalipun aku telah berbuat salah, tetapi kematian yang dialami oleh diri Gui Lam Yew sedikit pun tak perlu disesalkan, Jeng Chen termenung beberapa saat, dengan perlahan sahutnya. Hanya kau telah membuat salah di dalam suatu pekerjaan, sekalipun Gui Lam Yew patut dibunuh, tetapi Tian Jan Li pastilah hendak menuntut balas baginya, dia tak patut bila mati terbunuh di bawah tangan Li Yah Yew, dalam hati Bun Ching perasa sangat terkejut sekali, dia mendungakan kepalanya memandang ke arah Jeng Chen. Jeng Chen tartawa-tawar, ujarnya. Urusan ini telah lewat sangat lama sekali, waktu itu kami berdua merupakan kawan yang akrab sekali, banyak sekali urusan tak usah ku katakan kau pun tentunya mengetahui bukan dalam hati Bun Ching agaknya menjadi sadar, dia menghembuskan napas panjang dan tak mengucapkan sepatah katapun. Dengan perlahan ujar Jeng Chen. Aku lihat lebih baik kau tak usah pergi mencari diri Li Yah Yew lagi, sinar mace Bun Ching berkelebat, dengan tegas sahutnya. Tidak Jeng Chen tertawa-tawar, ujarnya. Kau pergi mencari dirinya, sekalipun telah menemuinya juga tak ada gunanya, selamanya dia melakukan pekerjaan hanya mengetahui berjalan ke depan saja, sekalipun telah berbuat salah juga tak akan menyesal. Bun Ching termenung, dia tahu Jeng Chen terhadap diri Li Yah Yew sudah tentu jauh lebih mengerti dari dirinya, apa yang diucapkan tak mungkin akan salah. Tetapi, mana dia dapat berhenti sampai di situ, dengan perlahan ujarnya, aku pasti akan pergi, sekalipun tidak berhasil aku pun akan pergi mencobanya Jeng Chen dengan perlahan-lahan ujarnya, kau serahkanlah Bu Ye Yew kepada aku, biarlah aku yang pergi mencari dirinya Bun Ching menjadi tertegun, dia sama sekali tak pernah menyangka kalau Jeng Chen secara mendadak mau memberikan bantuan kepadanya. Tetapi untuk sesaat sebaliknya malah membuat dia entah harus berkata bagaimana baiknya. Jeng Chen tersenyum, ujarnya lagi, aku percaya aku mempunyai care untuk memaksa dia merubah niatnya itu, hanya tidak ku ketahui dia akan menggunakan care apalagi untuk menghadapi dirimu, terhadap dirimu dia masih tetap tak mau melepaskan dalam hati Bun Ching merasa semangat girang, sedekali, dia bertuarut-turut memberi hormat sahutnya. Terima kasih atas dan Tuan Chiang Pue, Jeng Chen maju membelai rambut Bun Ching, dengan perlahan dia tertawa ujarnya. Untuk selanjutnya apabila hendak melakukan pekerjaan haruslah dipikirkan masak terlebih dahulu sehingga janganlah sampai salah menunjuk orang lain, ingatlah selalu perkataan ini. Sehabis berkata dia membopong tubuh Bue Giok, tubuhnya berkelebat keluar dari dalam gua dan berlari arah depan. Bun Ching dengan perlahan mendengakkan kepalanya, selain suhunya, belum pernah dia menemui orang lain yang demikian baik terhadap dirinya, pada saat ini dia baru menjadi sadar mengapa nama dari Kiu Tian Busin, Jeng Chen dapat dijajarkan dengan nama dari Liah Yeu. Kepandaian yang dimiliki oleh Jeng Chen bukan saja tak dapat menandingi kepandaian Tian Jansu, sekalipan dibandingkan dengan diri Kiu Tian Ie Sin, Liah Yeu pun masih kalah setengah tingkat, sebaliknya dia sangat paham akan ilmu meramal, di mana anggapan orang sama pentingnya dengan ilmu ketabiban. Mendadak dia menjadi sadar orang-orang ternama di dalam bulim bukan saja harus memiliki kepandaian yang sangat tinggi, bahwa kepandaian lainnya pun harus jauh lebih lihai daripada kepandaian silatnya. Kepandaian silat sekali pun lebih tinggi juga tak lebih hanya mendapatkan nama besar saja sedang di dalam ilmu kepandaian lainnya sedikit pun tak mempunyai kegunaan apa-apa. Bun Ching yang berpikir sampai di sana, dalam hatinya merasa sangat berterima kasih sekali, tak terasa lagi air mata pun jatuh bercucuran membasai pipinya, dia sangat berterima kasih sekali terhadap diri Jansu, bahkan masih ada buwe Giok, kalau memangnya Jansu telah menyetujui kiranya sudah tentu tak ada persoalan kembali. Dengan perlahan dia bangkit berdiri, pada wajahnya mulai tampak senyuman, bagaikan dia telah menjadi sadar terhadap suatu persoalan yang sebelumnya dianggap sangat rumit. Pada saat ini cuaca mendekati fajar, Bun Ching menghembuskan napas panjang, dalam hati pikirnya, kalau memangnya Kiyutian Busin Jencen mau memberikan bantuannya dengan demikian dirinya boleh dihitung, bah telah menyelesaikan suatu uraasan yang sangat mengganjal dalam hatinya. Pertemuan terhadap diri Mopak Sem Cengitsya dirinya harus pergi menghadirinya. Berpikir sampai di sini dia bersiap hendak berangkat, tetapi pada saat dia membalikan tubuhnya itu, tak terasa lagi dia berdiri termangu-mangu di sana. Dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau Sak Giok Siang ternyata dapat munculkan dirinya di hadapan matanya. Wajah dari Sak Giok Siang menampilkan suatu senyuman yang sangat manis sekali, tubuhnya memakai baju berwarna putih bersih dan berdiri tegak di depan mulut gua. Bun Ching dengan termangu-mangu memandang tajam ke arahnya, pada saat ini sepasang metu Sak Giok Siang tampak sangat jeli sekali, pada saat dia tersenyum, wajahnya sangat mirip sekali dengan gambar gadis pada cermin, tak terasa lagi hatinya berdebar dengan kerasnya. Sak Giok Siang nampak buncing membalikan tubuhnya, dia tertawa kecil dengan nyarinya dan berjalan mendekati ke arahnya, ujarnya, Bun to aku, kau sedang memikirkan apa? Demikian asiknya air muka buncing segera berubah menjadi merah dadu, sambil tersenyum sahutnya. Kiranya Nona Sak datang, entah Nona datang kemari mempunyai urusan apa Sak Giok Siang tersenyum, ujarnya, aku datang untuk mencari dirimu buncing menjadi tertegun tanyanya. Mencari aku? Sak Giok Siang melanjutkan. Benar. Janganlah kau mengira orang lain tak dapat mendapatkan dirimu, kau lihatlah, sambil berkata dia mengangkat tangan kanannya, dan mengambil suatu benda yang diperlihatkan kepada diri buncing. Buncing menjadi tertegun, ujarnya. Pedangku segera teringat olehnya, pada saat Pedang Ching Haung Kiamnya dilepaskan untuk membunuh Bangau Raksasa yang ditumpangi oleh Kiyu dan Ie Sin Liah Yeu itu, dia sama sekali belum mengambilnya kembali. Sak Giok Siang meletakkan Pedang Ching Haung Kiam tersebut ke atas tanah, ketika dia membungkukan terubuhnya dengan sangat terkejut, sekali ujarnya. Aduh! Kakimu bagaimana dapat terluka demikian parahnya sehingga banyak darah yang mengalir keluar buncing mundur satu langkah ke belakang, sahutnya. Tak mengapa sudah tentu Sak Giok Siang maju setindak ke depan, sambil tertawa ujirnya. Bagaimana? Darah yang mengalir keluar demikian. Banyaknya kau masih berkata tak mengapa dengan paksa buncing tersenyum, ujarnya, luka itu adalah yang kuderita pada waktu itu, pada saat ini bekas lukanya telah menutup kembali, sejak tadi telah tak mengapa tak perlulah kau khawatirkan. Sak Giok Siang menghembuskan napas lega, sambil bangkit berdiri dia tersenyum, ujarnya, kalau begitu aku dapat berlega hati. Buncing ragu-ragu sejenak, kemudian tanyanya kepada Sak Giok Siang. Nona Sak datang kemari mencari aku, entah mempunyai urusan penting apa Sak Giok Siang memandang tajam ke arah diri buncing, sejenak kemudian sambil menundukkan kepalanya dengan perlahan sahutnya. Aku hanya ingin melihat dirimu, apa harus dikata mempunyai urusan pentingkah dalam hati buncing merasa berderbar, sekalipun Sak Giok Siang telah menundukkan kepalanya, tetapi sinar matanya bagaikan masih tertinggal di hadapannya, dan berkelebat tak henti-hentinya di depan matanya. Tak terasa lagi dia mengulurkan tangannya memegang bahu dari Sak Giok Siang, bibirnya sedikit tergerak agaknya siap untuk terbicara. Tetapi mendadak terasa suatu bayangan ranting lainnya berkelebat dengan cepatnya di dalam hatinya, dengan cepat dia menarik kembali tangannya, sedang wajahnya berubah menjadi kemerah-merahan. Dia teringat kembali akan diri Bue Giok, dalam hatinya segera merasa menyesal, dia sendiri pun tidak paham, mengapa dirinya, mengapa dapat berbuat demikian setelah bertemu dengan Sak Giok Siang. Hal yang sebenarnya, kecantikan wajah Sak Giok Siang ini merupakan suatu kecantikan yang selamanya belum pernah ditemui, bahkan pada waktu sebelum dia bertemu muka dengan diri Sak Giok Siang, dia telah terpengaruh dan diam-diam telah menyenangi gambar diri gadis pada cermin tersebut. Dia sendiri pun tidak mengetahui kekuatan Gabe apakah ini, tetapi hal ini selamanya membuat hatinya selalu tidak tenang. Buncing yang menarik kembali tangannya, baru saja akan membuka mulut untuk berbicara, tetapi dia merasakan tidak ada persoalan yang dapat memaksa dia untuk membuka mulut. Sak Giok Siang dengan bimbang mendengatkan kepalanya ke atas, dengan bingung dia memandang ke arah Buncing. Buncing tak berani memandang dirinya, dia melengos, ujarnya, nonasib, terima kasih sekali kau mau datang kemari melihat diriku, Sak Giok Siang dengan perlahan memejamkan matanya, dia tertawa-tawar, ujarnya, aku tahukah sangat baik sekali terdapat diri Bue Giok, tetapi aku selesai berkata dia menutup mulutnya tak berbicara lagi, pada wajahnya berubah warna kemerah-merahan dengan perlahan dia menundukan kepalanya. Buncing bagaikan telah terpengaruh oleh diri Sak Giok Siang, hampir-hampir saja dia tak berhasil menguasai dirinya lagi, Sak Giok Siang ternyata telah mengungkat nama Bue Giok pula. Sedang nama Bue Giok ketika disebut keluar dari mulut Sak Giok Siang, dua buah kata itu diucapkan demikian nyaringnya, tetapi ternyata demikian lemah tak bertenaga sama sekali. Dia berusaha keras hendak menimbulkan bayangan dari Bue Giok di dalam benaknya, biasanya Bue Giok mempunyai bagian yang sangat kuat sekali di dalam hatinya, tetapi pada saat ini, dia hendak mengangkat bayangan dari Bue Giok ternyata sangat sukar malah. Segala gerak-gerik dari Sak Giok Siang, semuanya berputar tak henti-hentinya di dalam benaknya. Sekali lagi dia mengangkat tangannya dan diletakkan di atas bahu dari Sak Giok Siang. Sak Giok Siang dengan perlahan mendengat ke atas, wajahnya tak ampak berubah menjadi kemerah-merahan sepasang mesinya dengan tajam memandang ke arah Buncing. Mendadak Buncing merasakan bahwa Sak Giok Siang ternyata demikian baiknya terhadap dirinya bagaimana dapat berlagak keterlaluan, bahwa kekuatannya yang mempengaruhi dirinya demikian besarnya, bahkan pada saat ini mendadak dia teringat kembali akan Bue Giok, bayangan Bue Giok yang sedang memakai pakaian kaum pria berkelebat di dalam benaknya, dalam hati terus menjadi tergetar dengan hebatnya, sinar matanya dengan perlahan-lahan ditundukkan ke bawah. Dia tidak berani memandang Sak Giok Siang lagi, dia mempunyai niat untuk menarik kembali tangannya, tetapi tak dapat berbuat demikian lagi, apabila dia sekali lagi menarik tangannya, hal ini akan dianggap keterlaluan terhadap diri Sak Giok Siang. Buncing mengalihkan sinar matanya ke bawah, dia mempunyai niat untuk berkata bahwa dia terhadap diri Bue Giok telah sangat baik sekali, tetapi Sak Giok Siang telah berkata, dia tak dapat lagi untuk sekali lagi mengulangi perkataan itu. Mendadak, dia merasakan demikian bingungnya, apabila pada suatu hari dia terhadap seorang gadis demikian cintanya, sedang orang lain berada jauh ribuan li dari dirinya, entah dia akan berbuat bagaimana, apabila di pihak lain adalah seorang gadis, bahkan selama beberapa waktu lamanya dirinya pernah terpengaruhi dan diam-diam mencintai bayangannya. Entah dia harus berbuat bagaimana baiknya. Sak Giok Siang menghembuskan napas panjang, tubuhnya menjadi lemas, Buncing yang sedang berpikir dengan keras itu mendadak menjadi terkejut dan agar kembali dari lamunannya, sepasang tangannya menarik, tubuh Sak Giok Siang segera terjatuh ke dalam rangkulannya. Pada saat ini hatinya menjali sangat bingung sekali, dia mendorong tubuh Sak Giok Siang sambil berkata, Nona Sek, kau mengapa? Titik. Sak Giok Siang melepaskan pedang Ching Hao Kiam tersebut ke atas tanah, dengan tak bertenaga sedikit pun juga dia menyandarkan dirinya ke atas bahu Buncing, dengan perlahan ujarnya. Sejak aku meninggalkan diri Liah Cian Pue, aku terus-menerus mencari dirimu dan sampai kini barulah berhasil mendapatkan dirimu. Dalam dati Buncing yang menjadi tergerak, dia menghela nafas panjang, mendadak terpikir olehnya. Apabila tak ada diri Bue Giok atau tak ada Sak Giok Siang, pada saat itu sungguh sangat baik sekali. Dengan perlahan dia mendongak memandang ke atas wajah Sak Giok Siang. Sak Giok Siting dengan wajahnya yang telah berubah menjadi merah dadu itu pun mendongakan kepalanya, memandang dengan tajam wajah Buncing. Mendadak Buncing merasakan bahwa semua adegan yang muncul di hadapannya itu tak lain hanyalah hayalan belaka di dalam dunia ini mana mungkin muncul dadis yang demikian sempurnanya dan dapat demikian cantiknya, tak terasa lagi dia memeluk lebih kencang lagi tubuh Sak Giok Siang. Sak Giok Siang dengan malu-malu menyusupkan kepalanya ke dada Buncing, namun sepatah kata pun tak diucapkan keluar. Buncing merasakan bahwa Sak Giok Siang dipandangnya tak lebih hanyalah hayalan di dalam sekejap saja, dengan perlahannya memejamkan matanya dengan kencang dia memeluk tubuh Sak Giok Siang. Entah telah lewat beberapa lamanya mendadak terdengar suara dengusan yang sangat dingin sekali, dalam hati Buncing merasa sangat terkejut, dengan cepat ia mendorong tubuh Sak Giok Siang ke belakang, dan mementangkan matanya memandang tajam keluar gua. Sak Giok Siang pun agaknya merasa sangat terkejut, dengan cepat dia memutarkan tubuhnya dan berdiri di samping tubuh Buncing. Buncing yang memandang tajam ke atas mulut gua itu tampak orang yang berdiri di depan gua itu tak lain adalah wanita berbaju merah itu, dan kemarin malam baru saja meninggalkan tempat itu, Tian Jan Li, Jin Bu Nio adanya. Teringat olehnya apa yang diperbuat baru saja ini tak terasa lagi dalam hatinya merasa sangat malu sekali. Dengan nada yang halus ujar Sak Giok Siang pada diri Buncing. Buntoako siapakah orang ini? Dalam hati Buncing merasa menyesal atas pekebuatan Tololirang baru saja dilakukan itu, dengan demikian, kiranya malah akan menyusahkan Sak Giok Siang pula. Dalam hatinya menjadi gemas, mendengar Sak Giok Siang membuka mulut, dengan seenaknya sahutnya, dia disebut orang sebagai Tian Jan Li, Jin Bu Nio adanya. Sambil berkata sinar kesekeliling tempat itu. Matanya, memandang, tajam, dengan dingin ujar Jin Bu Nio. Tak usah dilihat lagi, di sini hanyalah aku seorang saja, tak ada orang lain lagi. Dalam hati Buncing merasa sangat sedih, urusan ini sama sekali sukar untuk diberi penjelasan, bahkan apabila dirinya sebelum itu mempunyai perasaan kagum terhadap diri Sak Giok Siang dia pun tak mungkin dapat berbuat demikian. Jin Bu Nio dengan dingin memandang sekejap ke arah Sak Giok Siang, kepada Buncing ujarnya. Aku tak akan mengurus segala urusanmu itu, tetapi aku ingin bertanya di manakah gue Giok itu dan sekarang berada di mana dengan menundukkan kepala sahut Buncing, dia telah dibawa pergi oleh diri Kiu Tian Bu Sin, Jem Chiampu. Jin Bu Nio tertawa dingin, ujarnya. Itulah sangat bagus sekali, kemarin adalah karena aku kasihan terhadapnya, barulah mau melepaskan dirimu, kini kau pikirlah sendiri harus bagaimana. Buncing tak dapat memberikan jawabannya, terpaksa dia hanya berdiam diri tak mengucapkan kata-kata lagi. Sak Giok Siang yang berdiri di samping, tampak hal ini setelah ragu-ragu sejenak ujarnya kepada diri Jin Bu Nio. Kau mengapa demikian galaknya? Jin Bu Nio dengan dingin tertawa panjang, sejenak kemudian ujarnya kepada Buncing. Aku kira aku tak perlu untuk turun tangan sendiri, di atas tanah terdapat pedang, Aku lihat lebih baik kau bereskan dirimu sendiri saja dalam hati sekalipun Buncing merasa menyesal, tetapi bagaimanapun juga, terpikir olehnya bahwa dosa semacam ini tak perlu ditebus dengan kematian, mana dia mau dengan kematian, mana dia mau dengan demikian saja bunuh diri. Tetapi apa yang dikatakan oleh Jin Bu Nio juga tak lebih hanya urusan tadi saja, urusan semacam ini sekalipun dia ingin untuk memberikan penjelasan juga tak mempunyai care sama sekali untuk memberikan penjelasannya. Dia berdiri mematung tak bergerak, sedang Sak Giok Siang yang berdiri di samping pun berdiri termangu-mangu. Setelah lewat beberapa waktu lamanya, Jin Bu Nio mendengus dengan dingin, tanyanya. Apakah boleh dikata harus menyuruh aku yang turun tangan sambil berkata matanya berkelebat memandang ke arah Buncing? Tak, hentinya. Sak Giok Siang memandang tajam ke arah diri Jin Bu Nio, dan dengan sekonyong-konyong dia bungkukan badannya mengambil pedang Ching Hang Kiam tersebut dan diangsurkan kepada Buncing, ujarnya. Bunto aku tak perlu takut terhadap dirinya, sinar mati Jin Bu Nio berkelebat memandang sekejap ke arah Sak Giok Siang, mendadak dia mendengarkan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Buncing menarik napas panjang, tangannya dengan cepat menyambut pedang Ching Hang Kiam itu, dia percaya. Bahwa begitu dirinya mencekal pedang tak perlu lagi dia takut terhadap Jin Bu Nio. Dalam hati sebenarnya Jin Bu Nio telah merasa sangat gelusar sekali pada saat ini tampak Buncing menyambut pedang Ching Hang Kiamnya, dalam hatinya merasa tambah gusar lagi. Dia tertawa dingin, Ujarnya. Sekalipun kau mencekal pedang di tanganmu, lalu apa yang dapat kau berbuat sambil berkata dengan perlahan dia mengangkat genta besar yang berada di samping tubuhnya dengan tajam dia memandang ke arah dua orang itu. Buncing selama belum pernah melihat Jin Bu Nio menggunakan alat senjatanya, pada saat ini tampak dia mempergunakan alat genta raksasa itu sebagai alat senjatanya, tak terasa lagi dalam hatinya merasa sangat terkejut sekali, diam-diam dia mengadakan persiapan yang lebih cermat lagi. Dengan perlahan-lahan dia mendorong tubuh Se-Gi-Oks yang ke belakang tubuhnya, sedang sinar matanya dengan tajam memandang genta raksasa tersebut. Jin Bu Nio dengan dingin mendengus, bahu kanannya digetarkan, genta raksasa itu segera didorong ke depan diri tangannya, dengan perlahan-lahan meluncur di tengah udara dan menekan dengan hebatnya ke atas tubuh Buncing. Buncing yang tampak datangnya serangan genta raksasa itu, dia segera tahu bahwa genta itu membawa suatu tenaga murni yang sangat dasyat sekali. Dia menarik napas panjang-panjang, tangan kirinya dengan perlahan melepaskan cekalan tangan Se-Gi-Oks yang, tubuhnya melayang ke depan bagaikan meluncurkan anak. Panah dari busurnya menubruk ke arah datangnya serangan genta tersebut. Pedang Ching Hong kiamnya segera disabitkan ke depan, sinar pedang memenuhi angkasa, terdengar suara yang sangat berat dari genta itu, terlihat genta tersebut telah berhasil dipukul balik serangan dari Buncing itu. Jin Muhnio dengan gusar mendengus, lima jari dari tangan kanannya segera dikerahkan ke depan, sedang ilmu hiat mokengnya pun disalurkan ke tangannya, terlihat pada saat hawa murni yang berwarna merah darah itu menggulung di tengah angkasa, genta raksasa itu sekali lagi berhasil digulung balik kembali lagi. Dalam hati Buncing merasa sangat terkejut sekali, dia berdiri tak mengucapkan sepatah katapun. Rasa terkejut dalam hati Jin Muhnio jauh melebih dari rasa terkejut diri Buncing, dia tak mengetahui Buncing telah menggunakan kepandayan apa sehingga dapat memukul menceng dari arah serangan genta raksasa itu, tetapi dia tahu Buncing tentunya telah menggunakan ilmu yang sangat tinggi sekali dari tenaga hiat kanyap. Buncing pada saat menggunakan pedangnya menempel pada genta itu, berturut-turut dengan menggunakan tubuh pedang serta gagang pedang melancarkan sembilan kali serangan ke arah genta itu, mengerahkan pula jurus Tien Cian Iesan dari ilmu Tai Tien Kiusihnya. Kedua orang itu merasa terkejut terhadap kesempurnaan serta kehebatan dari kepandayan lawannya, untuk sesaat kedua orang itu tidak saling menyerang kembali, hanya saling berdiam diri dan berdiri berhadap-hadapan. Lewat beberapa saat kemudian, terdengar Jin Muhnio tertawa dingin, bahu kanannya digetarkan, genta raksasa itu sekali lagi dilemparkan ke depan. Tubuh genta itu terlihat bergetar tak henti-hertinya, sehingga mengeluarkan suara sebentar tinggi sebentar rendah, dan dengan perlahan-lahan mendesak tuhu buncing, buncing menarik napas panjang, dia yang telah satu kali menahan datangnya serangan genta itu pada saat ini rasa percaya pada diri sendiri jauh bertambah tebal lagi. Dia mempunyai maksud untuk sekali lagi menggunakan ilmu Tai Tien Kiusih yang disalurkan ke dalam ilmu pedangnya serta disertai oleh tenaga Hie Kang yang hebat untuk mendorong ke samping serangan genta dari Jin Muhnio ini. Tetapi ketika dia melihat dengan jelas datangnya serangan genta kali ini, dalam hatinya tak terasa lagi menjadi sangat terkejut, gerakan dari genta itu pada saat ini jauh berbeda dan jauh lebih aneh lagi dari serangan tadi, genta itu makin lama makin mendekat suaranya pun makin lama makin besar, bahwa getaran dari genta itu membuat dirinya sangat sukar sekali untuk melihat dengan jelas datangnya gerakan genta tersebut tanpa hal ini terpaksa dia mengambil keputusan untuk menghindarkan diri ke samping. Jika dilihat jaraknya agaknya kedudukan se-gioks yang sekarang ini tak mungkin akan terkena serangan dari genta raksasa itu. Pikirannya menjadi berkelebat dengan cepatnya dia mempunyai niat untuk segera mengundurkan dirinya tetapi mendadak terasa suatu tangan yang sangat halus sekali dengan perlahan memegang dirinya. Bu Ancening dengan cepat menoleh ke belakang memandang tak terasa lagi wajahnya berubah dengan hebatnya rentah pada saat kapan, secarka diam-diam sekergioks yang telah bersembunyi di belakang tubuhnya, sedang sepasang matanya dengan tajam memandang ke arah genta besar itu. Ketika Buncing membalikan kepala lagi, tampak genta tersebut telah mendesak mendekati tubuhnya tak lebih hanya tiga kaki saja sedang suara genta itu bergetar memekatkan telinga. Sinar matanya berkelebat tak hentinya beberapa ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benaknya, apabila pada saat ini dia hendak menghindarkan hal ini tak mungkin akan dapat terjadi, tetapi sebioks yang yang berada di belakang tubuhnya pastilah akan tertimpuk oleh serangan dari genta tersebut. Di dalam keadaan yang sangat kritis itu, dengan cepat dia mengambil keputusan, dia bersuit nyaring pedang Qinghang kiamnya dengan sekuat tenaganya mendorong dengan mendatar dada, tujuh sinar pedang yang sangat menyilaukan mati segera memancar keluar dari pedang Qinghang kiamnya. Pedang dan genta itu dengan cepat berbentur satu sama lainnya, wajah buncing berubah menjadi sangat serius sekali, sedang sepasang matanya dengan tajam memandang ke arah genta raksasa tersebut. Genta raksasa itu bagaikan menempel dengan tubuh dari pedang Qinghang kiam itu, suara getaran yang sebenarnya memekatkan telinga itu pada saat ini telah berubah menjadi sunyi senyap dan tenang sekali, tak terdengar suara sedikitpun yang timbul dari bentrokan tersebut. Sepasang matu jen buhnilu dengan perlahan-lahan dipejamkan. Sinar matu buncing berkelebat dengan tajamnya, sejenak kemudian dia pun dengan perlahan-lahan memejamkan matanya. Sok Giyok Siang dengan sangat terkejut memandang ke arah kedua orang itu, dia tampak buncing menggetarkan pergi genta raksasa itu, dia mengira telah tak dapat persoalan lainnya lagi, tetapi sama sekali dia tak pernah menyangka kalau hal ini dapat berubah menjadi situasi seperti ini. Dengan termangu-mangu dia memandang ke arah dua orang itu, sedang tubuhnya dengan kencang ditempelkan ke tubuh buncing. Wajah buncing makin lama berubah menjadi pucat pasi, sedang genta raksasa itu pun mengeluarkan suara dengungan yang sangat rendah sekali. Makin lama tangan kanan buncing terlihat mulai gemetar dengan kerasnya, pedang cinghang kiam di tubuh genta itu pun mulai melompat dan bergerak, sinar pedang yang dipancarkan keluar dari pedang cinghang kiamnya itu pun memancar memenuhi seluruh angkasa. Mendadak, suara genta itu mengeluarkan suara yang sangat keras sekali, pedang cinghang kiamnya di tangan buncing pun dengan diikuti suara jeritan kaget dari mulut sok giyoks yang terlepas dari tangannya dan melayang ke angkasa. Genta raksasa itu sedikit berhenti, Kemudian dengan cepat menekan kembali ke tubuh buncing, kehebatan dari gerak ini sangat sulit sekali untuk dihindari. Wajah buncing makin menjadi pucat, tangan kanannya menjadi sangat kaku sekali, hampir-hampir tak dapat digerakkan kembali tetapi dia harus berusaha untuk menyingkirkan serangan genta tersebut, kalau tidak sok giyoks yang yang berada di belakang tubuhnya ini tak akan dapat menahannya. Pikirannya menjadi tergerak, bahu kirinya dengan cepat mendorong pergi tubuh sok giyoks yang, sedang pada saat itu pula genta raksasa tersebut telah datang, dan menekan dengan hebatnya ke depan tubuhnya, dia bersuit nyaring, bahu kanannya segera menyambut datangnya serangan genta raksasa itu. Dia menggunakan jurus Cien Cien Iesan, dari ilmu Tai Cien QC dengan sekuat tenaga berusaha untuk menghindarkan diri dari datangnya serangan genta yang sangat sulit untuk dihindarkan itu, guna menyalamakan dirinya. Pada saat genta tersebut ketemu dengan bahu kanan buncing, dengan cepat tubuh genta itu serta diri boancing berpisah dan jatuh ke samping. Seluruh bahu buncing menjadi robek terkena inggiran genta itu, sedang tubuhnya terkena getaran ilmu hiat mo keng yang sangat hebat itu, segera dia muntahkan darah segar dan jatuh tak sadarkan dirinya di atas permukaan tanah. Sok giyoks yang dengan sangat terkejut menjerit nyaring dan lari ke arah diri buncing. Wajah dari buncing berubah menjadi pucat pasi, sedikit pun tak tampak darah mulutnya tampak bekas darah segar yang mengucur keluar dengan derasnya itu. Sok giyoks yang dengan perlahan menundukkan kepalanya dan mendekap dada buncing, tak terasa lagi dia mengucurkan air matanya dengan deras apabila dia maju ke depan, buncing tak mungkin dapat menjadi demikian rupa. Mendadak teringat olehnya akan jen buh niu yang masih berdiri di sampingnya itu, dengan perlahan dia mendongak, tampak jen buh niu dengan tenang-tenang berdiri di samping, wajahnya sangat dingin sekali, dengan tak berperasaan sedikit pun memandang ke arahnya. Sok giyoks yang memejamkan sepasang matanya, sejenak kemudian barulah dengan perlahan-lahan dia bangkit berdiri. Jin buh niu dengan dingin memandang kedua orang itu, dalam hati dia merasa sangat heran sekali, buncing ternyata berani melawan keras dengan keras terhadap serangannya, dia mengira bahwa apabila buncing berani menyambut dengan keras serangannya itu pastilah akan tergetar dan menemui ajalnya. Tetapi ternyata bukan saja buncing tak binasa, bahkan dia berhasil mendorong ke samping serangan gentanya. Sekalipun dia telah mengetahui kalau buncing telah menderita luka dalam yang sangat parah, tetapi jika terhadap dirinya dia masih merasa belum luas. Sok giyoks yang setelah bangkit berdiri dengan dingin sekali dia memandang tajam ke arah Jin buh niu. Jin buh niu pun segera balas memandang tajam ke arah Sok giyoks yang, sekalipun dirinya merupakan seorang perempuan tetapi selamanya dia pun belum pernah bertemu dengan seorang gadis yang demikian cantiknya itu. Tetapi, di dalam sekejap saja suatu ingatan, segera berkelebat di dalam benaknya, dengan mendengus, teringat dia akan diri buh ee giyok, pada saat dia bertemu dengan diri buh ee giyok itu dia telah menjadi gila, sedang se-giok siang ini sama sekali tidak memperdulikan padanya, bahkan dengan meminjam kesempatan itu berbuat demikian mesranya terhadap diri buncing. Berpikir sampai di sini, hampir-hampir dia menganggap dirinya telah berubah menjadi diri buh ee giyok, teringat pula ketika Sok giyoks yang memungut pedang cing hang kiam itu dan diangsurkan ke paa buncing, dalam hati dia segera timbun hawa nafsu unatuk membunuhnya. Sok giyoks yang dengan dingin memandang ke arah Jin buh niu, dia tahu Jin buh niu pastilah tak akan melepaskan diri buncing, buncing tak dapat tetap hidup dia pun ingin binasa bersama-sama dengan diri buncing. Tampak pada bibir Jin buh niu tersungging suatu senyuman yang sangat dingin sekali, dia telah tahu rencana dari Sok giyoks yang ini, dalam hati pikirnya. Sungguh sangat kebetulan sekali, dengan demikian aku tak perlu mencari alasan lainnya lagi untuk membunuh dirinya. Sepasang alisu ya dikerutkan, dia tertawa dingin, ujarnya kepada diri Sok giyoks yang, kau cepat meninggalkan tempat ini, kalau tidak janganlah menyalahkan diriku kalau aku pantah akan melepaskan dirimu. Sambil berkata dari sepasang matanya tampak berkelebat sinar matanya yang mengandung nafsu untuk membunuh yang sangat hebat. Sudah tentu Sok giyoks yang sendiri juga mengetahui maksud dari perkataan dari Jin buh niu ini, dengan dingin ujarnya, kau telah berbuat keterlaluan. Dalam hati Jin buh niu terasa tergetar, tetapi dia tetap tertawa dingin sepatah kata pun tak diucapkan. Sok giyoks yang dengan tajam memandang Jin buh niu, sepasang tangannya dengan perlahan diangkat dan disilangkan di depan dadanya melindungi tubuhnya, sedang sinar matanya dengan sangat tawar sekali memandang ke arah diri Jin buh niu. Sekalipun dia memikirkan untuk menggunakan segala care guna mendapatkan diri buncing, tapi sebagian besar perasaan tersebut adalah dikarenakan perasaan terima kasihnya terhadap diri buncing. Dia sangat baik terhadap dirinya, sudah tentu dirinya pun harus berbuat baik terhadap buncing. Kini urusan telah menjadi demikian, dia tak dapat melihat hal ini terjadi dengan duduk tenang, bahkan dia menganggap bahwa di dalam hidupnya selama ini, selain ibunya, hanyalah buncing seorang yang sangat baik terhadap dirinya, ibunya. Kini telah meninggal, dia pun tak dapat membiarkan buncing binasa sebelum dirinya Ki Jin mahnil merenjadi ragu-ragu sejenak, dia mengira bahwa situasi pada saat ini seperti dia telah menunggang di atas punggung harimau, dan tak mempunyai care lain lagi, buncing ternyata berani mengkhianati Bwe Giok, kedua orang ini sudah tentu harus dihukum mati. Sepasang telapak tangannya dengan perlahan didorong ke depan, terlihat sekumpulan hawa murni berwarna merah yang bagaikan menggulungnya ombak di tengah samudera menerjang dengan hebatnya ke tubuh Sek Giok Siang. Terdengar suara dengusan yang sangat berat sekali dari diri Sek Giok Siang, tubuhnya melayang dengan mendatar ke depan, sehingga menubruk dinding dan dengan perlahan jatuh ke bawah. Jin muhnil tampak wajah Sek Giok Siang yang putih itu telah berubah menjadi merah padam, dengan tak bertenaga sama sekali dia menengok sekejap ke arah buncing, pada bibirnya terlihat tersunggereng suatu senyuman manis, dengan perlahan dia memejamkan matanya. Dalam hatinya pada saat ini dia merasa sangat bingung sekali, untuk sesaat dia berdiri termangu-mangu kalau dia turun tangan memang keterlaluan, dia dengan Sek Giok Siarak sama-sama merupakan seorang wanita, hanya dikarenakan urusan kecil dia telah membunuh dirinya, bukanlah hal ini keterlaluan. Tetapi masih ada buncing, semua kesalahan ini haruslah buncing seorang yang memikul barulah benar, dengan dingin dia menarik kembali sinar matu yang mengandung rasa simpatik itu dan memandang ke arah becencing. Terhadap diri buncing, hal ini tidaklah keterlaluan. Jin muhnil dengan perlahan berjalan mendekati buncing, dalam hatinya dia berpikir barulah berbuat bagaimana agar buncing jauh lebih merasakan penderitaan yang hebat. Mendadap, dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara laan napas panjang. Jin muhnima menjadi sangat terkejut, entah siapa yang datang ke dalam gua itu tanpa dia ketahui sama sekali, sekalipun dirinya tidak memperhatikan, tetapi juga tak mungkin dapat menjadi demikian. Dengan cepat dia menoleh, air mukanya dengan cepat berubah hebat. Di belakang tubuhnya berdirilah seorang nanikau berusia pertengahan itu memakai pakaian pendekta berwarna keabu-abuan, tangan kanannya mencekal tasbeh. Sinar matanya sangat tajam sekali, wajahnya samar, dengan tajam dia memandang ke arah Jin muhnil. Jin muhnil ketika melihat orang itu dia menjadi termangu-mangu, sama sekali tak terduga olehnya waktu 30 tahun lamanya telah berlalu, dirinya pada saat ini menjadi sedikit bingung. Dia mulai merasakan pandangannya menjadi sedikit kabur, dihadapannya terasa bagaikan muncul asap putih sedang tubuh dari nikau berusia pertengahan itu sedang melayang dengan tenangnya di tengah kabut putih tersebut. Segera dia mengusap matanya, tetapi pandangannya masih tetap sangat kabur sekali, dalam hatinya bagaikan sedang teringat kembali akan peristiwa yang telah silam, tak terasa lagi dengan perlahan dia berlutut di hadapan nikau tersebut. Peristiwa silam yang hampir lupa dari dalam benaknya kini sekali lagi bergolak di dalam hatinya, pada 30 tahun yang lalu Lam Hei Sin Nyo, Seleong Sutai yang pernah menggetarkan seluruh dunia, Kang Ho pernah meminta dirinya masuk ke dalam agama Buddha, tetapi pada saat itu mana dia mau, dengan sembelarangan dia mau, dengan sembelarangan dia berkata bahwa apabila Seleong Sutai dapat bersemedi menghadap dinding selama 30 tahun lamanya, dia akan menyukur rambutnya menjadi pendeta dan mengangkat Seleong Sutai sebagai suhunya. Ucapan tersebut dikatakan pada waktu itu dengan sembarangan, tetapi sama sekali tak terduga Seleong Sutai ternyata menyetujuinya. Pada waktu itu Jin Nyo hanya tersenyum saja, dia mengira waktu selama 30 tahun sangat lama sekali, sekalipun Seleong Sutai mau bermedi menghadap dinding selama itu, entah harus lewat berapa lamanya lagi. Tetapi 30 tahun berlalu dalam sekejap saja, kini Seleong Sutai telah muncul kembali di hadapannya. Seleong Sutai di hadapannya ini jika dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu ternyata sedikitpun tak berbeda, sedang dirinya apabila mengingat kembali segala peristiwa yang terjadi selama 30 tahun ini terasa bagaikan baru saja terjadi pada kemarin hari entah telah lewat beberapa saat lamanya dengan perlahan dia mendengarkan kepalanya. Seleong Sutai yang berada di hadapannya pada saat ini sedang memejamkan matanya, dengan tenang dia berdiri. Jin Muhnil yang memandang tajam ke arah Seleong Sutai, dalam hatinya tak terasa lagi menjadi sangat menyesal, dia menyembah lagi di hadapan Seleong Sutai sambil ucapannya. Sebelum Tecu masuk menjadi anak murid Buddha, harap Sutai mengijankan Tecu untuk mengerjakan suatu urusan yang belum selesai dikerjakan. Sepasang mati Seleong Sutai dengan perlahan dipentangkan, dengan berdiam diri dia memandang tajam Jin Muhnil. Jin Muhnil yang dipandang sedemikian tajamnya oleh Seleong Sutai, dalam hatinya terasa tergetar sebenarnya dia ingin membunuh Buncin terlebih dahulu, tetapi pada saat ini dia telah dibikin sadar oleh sinar metode dari Seleong Sutai yang tajam itu, dengan berbuat yang dilakukan selama hidupnya ini, mana dia mempunyai hak untuk membunuh diri Buncin. Teringat kembali segala perbuatan yang kulakukan pada waktu yang telah silam, apabila ada orang yang seperti dirinya mendesak terus-menerus seperti yang dialami Buncin ini, entah dirinya telah harus mati beberapa kali banyaknya, cukup dengan perbuatannya terhadap diri Sak Giok Siang. Buncin setelah menjadi sadar kembali mana dia mau melepaskan dirinya dengan demikian saja. Berpikir sampai di sini tak terasa hatinya menjadi berdesir, apabila teringat kembali akan diri Sak Giok Siang tak terasa lagi keringat dingin mengucur keluar membasai bajunya alasan bagi dirinya yang terusan di dalam membunuh diri Sak Giok Siang ini juga tak lebih hanyalah rasa iri yang berlebihan. Sak Giok Siang terlalu cantik bagi dirinya, saking cantiknya membuat matanya menjadi merah dia tidak menginginkan Sak Giok Siang dapat hidup terus dalam dunia ini. Jin Muhnilu yang berpikir sampai di sini, dalam hatinya terasa bergetar dengan hebatnya, sekali lagi dia berlutut memberi hormat. Sepatah kata pun tak diucapkan lagi. Air muka dari Sak Liyong Sutai masih tetap sangat ramah sekali, pada wajahnya sedikit pun tak terlihat perasaan gusarnya, dengan perlahan ujarnya. Muhnilu selama 30 tahun ini, apakah baik-baik saja Jin Muhnilu yang merasa menyesal, dengan napas yang rendah sahutnya. Tetsu mengharap Sutai mau menerima diriku sebagai murid, selama hidupku Tetsu akan merawat diri Sutai, Seliong Sutai dengan perlahan memejamkan matanya, sejenak kemudian barulah ujarnya lagi. Perjanjian selama 30 tahun yang lalu, ini hari telah habis waktunya, aku bersemedi menghadap dinding selama 30 tahun ini, bukan mempunyai maksud untuk menerima dirimu sebagai murid saja, tetapi aku mengharapkan batin yang lebih kuat lagi selama ini, dengan sedih ujar Jin Muhnilu. Sutai Tetsu bukanlah dikarenakan janjiku yang lalu, sehingga berbuat demikian, di atas wajah Sok Liyong Sutai dengan perlahan tampilah suatu senyuman yang ramah, dia menungak sambil ujarnya. Kau lihatlah. Buncing telah sadar kembali, Jin Muhnilu dengan perlahan memejamkan matanya, segera dia duduk di atas tanah dan duduk bersilah untuk bersemedi. Buncing dengan perlahan mementangkan matanya, hampir-hampir dia tak mengetahui kini dirinya berada di mana, dia menyapu sekejap ke seluruh kalangan, sinar matanya menyapu punggung dari Jin Muhnilu, Seliyong Sutai dan terakhir berhenti di atas mayat Sok Giyok Siang. Tubuhnya terasa tergetar dengan hebatnya, Sok Giyok Siang telah binasa. Dia sedikit tak percaya, tetapi kejadian yang terjadi di hadapannya adalah hal yang sungguh-sungguh terjadi. Buncing dengan termangu-mangu memandang ke arah Sok Giyok Siang, wajah dari Sok Giyok Siang di dalam pandangannya mendadak berubah menjadi suatu bentuk gambaran yang sangat aneh sekali dan terbayang di depan matanya. Mendadak dia merasakan bahwa mulutnya terasa asin, dengan tak mengucapkan sepatah katapun dia mengusap air matu yang meleh keluar itu, dengan perlahan dia mengambil keluar cermin Tian Tuong yang berada di dalam sakunya, gambar gadis di dalam cermin itu masih tetap tersenyum dengan demikian manisnya. Pikiran Buncing terasa mulai agak kaku, gadis di dalam cermin itu muncul di hadapan matanya, tetapi tubuh dari Sok Giyok Siang sebaliknya makin lama makin berpisah makin jauh. Dengan susah payah dia berpikir bagaikan hal ini semuanya dapat berubah menjadi sedemikian rupa, Sok Giyok Siang bagaimana dapat binasa? Sinar mace Bunsairing berhenti di atas bayangan Punggung Jin Bung Niu, dia mulai teringat kembali akan hal-hal yang dia perlukan untuk mengetahuinya, di dalam sekejap saja, dengan cepat dia bangkit berdiri. Sekalipun di dalam tubuhnya menderita luka dalam yang sangat parah, tetapi pada saat ini dia merasakan bagaikan sedikit pun tidak menderita luka apapun. Jin Bung Niu dengan tak merasa sama sekali dia tetap duduk bersela di atas tanah. Selangkah demi selangkah Buncin berjalan mendesak ke arah Jin Bung Niu, di dalam hatinya dia merasa sangat gelusar sekali, hal ini tidak adil, Sok Giyok Siang hanyalah seorang gadis yang tak tahu apa-apa, selamanya dia tak pernah berbuat salah, mengapa Jin Bung Niu dapat turun tangan hingga sedemikian rupa. Rasa gusar di dalam hatinya semakin lama semakin berkobar dengan hebatnya. Kematian dari Sok Giyok Siang ini adalah gara-gara dirinya, tak peduli bagaimanapun juga dia tak dapat menahan lagi rasa gusarnya tersebut. Mendadap, matanya tertumbuk pada sebuah jubah pendekta berwarna keabu-abuan yang muncul di hadapan matanya, dengan cepat dia mendengarkan kepalanya, di dalam sekali pandang saja dia telah dapat melihat seorang Nikou berusia pertengahan yang sedang memejamkan matanya dan berdiri dengan tenangnya di sana. Dalam hati Buncin terasa sedikit terkejut, di dalam ingatannya dia merasa agaknya tak pernah ada seorang Nikou di tempat itu. Dia tetap melanjutkan langkahnya mendesak ke arah tubuh Jin Bung Niu, sinar matanya penuh diliputi oleh hawa membunuh yang sangat hebat sekali. Jin Bung Niu masih tetap duduk dengan tegaknya, bagaikan sedikit pun tak merasakan bahaya yang sedang mengancam dirinya, sedang Buncin dengan tak hentinya menggerakan kakinya berjalan makin mendekat ke arahnya. Mendadak dia menghentikan langkahnya, dengan dingin teriaknya, Jin Bung Niu, cepat kau bangun, kalau tidak janganlah menyalahkan aku kalau akan membunuh dirimu sekalipun kau tidak memberikan perlawanan Jin Bung Niu. Masih tetap duduk berdiam diri tak bergerak sedikit pun juga, Buncin menjadi ragu-ragu sejenak, suatu perasaan yang sangat gelusar sekali menjalar dari dalam lubuk hatinya dan dengan perlahan-lahan merembet naik ke atas, matanya memancarkan sinar yang sangat tajam sekali. Segera ia mengangkat dilancarkan ke depan. Telapak tangannya siap untuk sekonyong-konyong terdengar suara bentakan keras dari sekliong sutai. Buncing-Buncing menjadi tertegun, segera dia menahan tangannya o-okso, i-i-x-i-i, o-okso. Cengit siap Buncing mendadak teringat akan diri seseorang, orang yang berada di hadapannya saat ini, bukankah manusia aneh nomor wahid pada saat ini, Lam Hei Sin Nyiye, sekliong sutai? Bagaimana dia dapat munculkan dirinya di tempat ini? Dia memandang tajam ke arahnya, sepatah kata pun tak diucapkan. Sekalipun sekliong sutai merupakan seorang pendeta beribadah tinggi dan merupakan manusia aneh pada saat ini, tetapi dia tak dapat menahan pergolakan hatinya dengan demikian saja. Sekliong sutai dengan tajam memandang ke arah Buncing, sejenak kemudian barulah hujarnya, aku bukannya melaranku kau membalas dendam terhadap diri Jin Mugenio, tetapi ada suatu urusan yang harus kau pikirkan terlebih dahulu, Jin Mugenio sekarang telah mengakui semua perbuatan salah yang telah dilakukan dan mau menerima seluruh hukumannya, apalagi kematian dari Sek Giok Siang, sebagian besar juga dikarenakan dirimu sendiri, dalam hati Buncing merasa tertegun, kemudian tanyanya, aku titik. Dengan perlahan sahut sekliong sutai. Si Chu juga merupakan seorang yang cerdas, aku kira kau pun telah memahami sendiri bukan sehabis berkata dengan perlahan matanya, dan tak bergerak lagi. Dia memecamkan. Pikiran Buncing menjadi bergerak, dengan perlahan dia menundukkan kepalanya, dalam hatinya agaknya dia mulai merasa, tetapi dia tidak mengetahui berada di mana dan dia percaya bahwa sebagian besar dari tanggung jawab ini haruslah dipikul sendiri oleh Jin Mugenio seorang. Mendadak ujar sekliong sutai. Apabila dia tidak binasa, lalu bagaimana kau hendak menghadapi dirinya, dalam hati Buncing terasa tergetar dengan keras, segera dia tak mempunjai perkataan lagi untuk diucapkan, Sok Giyoks yang memang benar-benar binasa dikarenakan dirinya, sekalipun dia mencintai diri Buwe Giyok, tetapi sebaliknya terhadap Sok Giyoks yang pun dia tak dapat melupakannya, bahkan baru saja dia bermesraan denugan dirinya. Kalau tidak, Sok Giyoks yang tak mungkin dapat menjadi demikian. Ketika dia berpikir sampai di sini, dalam hatinya terasa bagaikan diiris-iris oleh golok di hadapan matanya sekali lagi muncul bayangan tubuh dari Sok Giyoks yang, dengan cepat dia memejamkan matanya, air matanya tak terasa lagi mengalir keluar dengan derasnya. Terdengar Sok Leong Sutai berkata lagi, Pada saat ini kau sebagai seorang pemuda haruslah mengambil keputusan dengan menggunakan akalmu, untuk menghindarkan diri dari penyesalan di kemudian hari. Sekalipun Jin Buh Nioh salah, tetapi dia telah menyesal di perbuatannya, aku kira lebih baik kau ampuni dirinya saja pada saat ini dalam hati Buncing merasa sangat berduka sekali, karena dia telah mengetahui dengan tubuhnya yang terluka demikian parahnya, sekalipun seluruh orang, Buncing juga tak dapat berbuat apa-apa terhadap diri Jin Buh Nioh. Sedang dia pada saat ini masih tetap duduk bersilat tak bergerak, bagai tak mendengar sesuatu apapun. Jin Buh Nioh dapat menyesali perbuatannya, Buncing telah memuji sikapnya tersebut, sedang pada saat ini dia pun menggunakan semangat serta kemajuannya untuk memberikan tubuhnya untuk dijatuhi hukuman, di dalam hati Buncing makin merasakan menyesalnya. Banyak orang mengaku salah disebabkan terdesak keadaan situasi, sedang ada pula sebagian yang menginginkan dimaafkan pihak sana, tetapi hampir-hampir tak pernah menemui seseorang yang mau mengakui kesalahan dari seluruh perbuatannya yang telah dilakukan. Dengan perlahan dia berlutut di hadapan Jin Buh Nioh, kemudian dia pun berlutut memberi hormat kepada diri Sak Leong Sutai. Sak Leong Sutai dengan perlahan mementangkan matanya, dia mendongakan kepalanya memandang dinding gua, lama kemudian barulah ujarnya. Orang yang berbuat salah segera dapat mengetahui, bertobatlah dengan cepat agar dapat diampuni oleh Tian, Buncing yang di dalam sekejap mati saja dapat merubah rasa gemasnya terhadap Jin Buh Nioh menjadi rasa hormat. Semangat seperti ini, di dalam hatinya tak terasa lagi menjadi sangat girang dan berterima kasih. Setelah dia habis mengucap kata-kata itu, dengan perlahan dia memuji nama Buddha, dengan Jin Buh Nioh dua orang segera bangkit dan berjalan keluar dari gua itu. Buncing dengan perlahan bangkit berdiri, dia memejamkan matanya beristirahat sejenak, lama kemudian barulah mementangkan matanya kembali. Dia memandang sekejap ke atas mayat Sak Leong Siang, dan mergelah napas panjang, kesemuanya itu ranyalah bagaikan impian yang berlalu dengan cepatnya, tubuh Sak Leong Siang pun dengan perlahan lenyap dari pandangannya. Dia membuat sebuah lubang besar dan mengubur mayat dari Sak Leong Siang itu, kemudian mengambil keluar pula cermin Tian Tuon itu yang kemudian diletakkan di samping tubuhnya, teringat kembali ketika dia diselamatkan oleh cermin itu dari serangan Tiem Chang Tia Chie, Chang Sun Lui serta Ooyang Bukie, beberapa macam bayangan berkelebat dengan cepatnya di dalam benaknya, dia menjadi terjerumus kembali ke dalam lamunan. Mendadak beberapa perkataan dari Sak Leong Su Tai berkelebat kembali di dalam benaknya. Janganlah terlalu banyak bermain cinta untuk menghindarkan diri dari penyesalan di hari kemudian. Dalam hatinya menjadi tertegun, segera dia membuang jauh-jauh segala lamunan yang menguasai benaknya itu. Kini dia harus berangkat menuju ke Kulil Pai Lusi dan memenuhi janjinya dengan diri Siam Chang Tia. Berpikir sampai di sini dia menghela napas panjang, dan memungut kembali pedang Cing Hang Tia menia dengan langkah yang perlahan berjalan keluar dari gua itu. Matahari hampir turun gunung, di ujung langit tampilkan suatu sinar berwarna kemerah-merahan yang memenuhi angkasa. Di depan Kulil Pai Lusi tampak muncul seorang pemuda berbaju hijau, pada pinggangnya tersoran sebilah pedang panjang dengan perlahan dia berjalan memasuki Kulil Pai Lusi itu. Seorang pendekta kecil segera merangkap tangannya maju ke depan, pemuda berbaju hijau itu cepat membungkukan tubuhnya memberi hormat, sambil tertawa ujarnya. Cai Hai Buncing, karena perjanjiannya dengan Sin Hoa Tai Sumaka kini sengaja datang menyambanginya, pendeta kecil itu dengan wajah yang sangat terkejut memandang sekejap ke arah Buncing, ujarnya. Siaw Chang segera pergi melaporkan kedatangan Si Chu, sehabis berkata segera dia membalikan tubuhnya dengan langkah yang cepat berjalian masuk ke dalam ruangan Kulil. Pada bibir Buncing tampak tersungging suatu senyuman, dia memandang sejenak ke atas papan nama dari Kulil Pai Lusi yang telah menggetarkan dunia kangowu itu. Kulil Pai Lusi itu di bawah sorotan sinar matahari sore, terlihat tertutup oleh suatu awan yang sangat gelap sekali, di dalam ruangan Kulil itu sangat sunyi seakan-akan jumlah huasyo yang berada di dalam Kulil itu sangat sedikit sekali. Pada saat dia berpikir itu mendadak dari dalam ruangan Kulil yang sangat sunyi-senyap itu berkumandang datang suara genta yang dibunyikan bertalu-talu. Buncing dengan sangat tenang sekali mendengar suara tersebut, dia tahu kalau memangnya Sinhoa Taisut telah mengadakan perjanjian dengan dirinya, sudah tentu Mopak Seng Cheng serta lewet siapastilah telah berada di dalam ruangan Kulil itu. Pintu Kulil itu dengan perlahan-lahan terbuka, seorang pendeta berjubah warna kuning dengan langkah yang perlahan berjalan keluar, di belakang pendeta berjubah kuning itu berjalanlah berpuluh-puluh huasyo kecil yang berjalan mendekati ke arah Buncing. Buncing dengan sangat tenang sekali menanti kedatangan rombongan para huasyo itu, sejak semula dia telah dapat melihat kalau huasyo berjubah kuning itu bukanlah diri Sinhoa Taisu sendiri. Huasyo berjubah kuning itu dengan perlahan berjalan ke depan tubuh Buncing sambil merangkap tangannya, ujarnya. Tinceng Sintek tidak mengetahui Bunsyau Hiap datang sehingga tak mengadakan penyambutan dari jauh, harap Bunsyau Hiap mau memaafkan Buncing tampak Sintek Taisu demikian. Dan hormatnya, dia tersenyum, sambil membungkukan tubuhnya memberi hormat lalu ujarnya, Taisu terlalu sungkan, Bo Ampue masih mengharapkan bantuan dari Taisu. Datang. Kemari. Sintek Taisu seolah-olah tidak memahami ucapan dari Buncing ini, dia memandang sekejap ke arahnya, dan tersenyum kemudian memberi tadinda kepada Bunacing agar dia berjalan lebih dahulu. Buncing setelah memberi hormat, segera dia bangkit dan berjalan ke dalam ruangan kubil itu. Sintek Taisu mengikuti dari belakangnya, jarak di antara mereka tak lebih hanyalah setengah tindak saja, dan berjalan masuk ke dalam ruangan kubil itu, mendadak Sintek Taisu menghentikan langkahnya, ujarnya, Bun Xiao Hiap datang kemari apakah hendak mencari berita mengenai jejak suh umum. Buncing tampak Sintek Taisu menghentikan langkahnya, dia pun ikut menghentikan langkahnya, sambil tersenyum sahutnya. Benar, entah kepadaku, Taisu. Apakah mau memberitahukan? Sepasang mati Sintek Taisu memancar sinar yang sangat tajam, sambil tersenyum ujarnya pula. Sudah tentu jejak dari suhumu aku mengetahuinya dengan jelas, tetapi titik Buncing telah dapat menebak maksud tujuan dari Sintek Taisu itu, dia mengetahui kemungkinan sekali suhunya telah dikurung di tempat ini, Sintek Taisu ini pastilah tidak mempunyai maksud yang baik terhadap dirinya. Dia tertawa sahutnya. Taisu silahkan untuk mengucapkannya, Sintek Taisu tertawa pula, ujarnya. Kuil Pailusi ini sekalipun bukanlah merupakan suatu kuil yang besar, tetapi juga bukanlah kuil kecil, oleh sebab itu di dalam kuil kami ini mempunyai suatu urusan, barang siapa yang masuk ke dalam kuil ini haruslah menuruti aturan tersebut. Sinar mati Buncing menjadi sayu, sambil tersenyum sahutnya. Coba Taisu sebutkan, Sintek Taisu mundur dua langkah ke belakang, sepasang tangannya berturut-turut melancarkan serangan, sedang di sekitar tempat itu pun segera bermunculan berpuluh-puluh pendekta kecil. Buncing memandang sekejap ke sekelilingnya, tampak pendekta-pendekta kecil itu berjumlah kurang lebih ratusan. Banyaknya dan mengepung dengan rapatnya di sekitar tempat itu. Tubuh Sintek Taisu dengan cepat ke belakang, sambil tertawa mengejbe, ujarnya mundur. Kepandaian silap di dalam dunia ini banyak macamnya dan banyak yang telah mencapai pada kesempurnaan, di dalam kuil Pailu Sikam ini hanya terdapat sedikit permainan kecil, silahkan Bunsyau hiap untuk mencobanya, Sinar mati Buncing berkedip tak hentinya, dia segera mengetahui maksud dari perkataan Sintek Taisu itu, dia tersenyum dan tidak mengucapkan kata-kata lagi. Sintek Taisu melanjutkan perkataannya lagi. Sejak dari zaman dahulu kala, dari kuil Pailu Sikam ini hanyalah diwariskan sebuah barisan semacam ini saja, barang siapa yang berhasil memecahkan barisan ini barulah dapat masuk ke dalam kuil ini, pada saat ini Sintek Taisu telah mengundurkan diri keluar dari ruangan kuil tersebut, tampak para huwosyo kecil itu berdiri tegak di tempatnya masing-masing, dengan perlahan memejamkan matanya tak mengucapkan kata-kata lagi. Buncing memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, dan berdiri tegak di atas tangga dari ruangan kuil itu. Pikirannya dengan cepat bergerak, entah di manakah terletak keistimewaan dari barisan ini, dengan perlahan dia menarik napas panjang, dan berdiri dengan tenangnya. Sintek Taisu juga berdiri di atas tangga pintu kuil, kedua orang itu saling berhadapan beberapa saat lamanya, terlihat Sintek Taisu tersenyum, ujarnya. Setelah berhasil memecahkan barisan ini, jejak dari suhumuk pun dapat kau ketahui. Buncing memandang sekejap ke sekeliling tempat tersebut, dia tetap tak bergerak sedikit pun juga. Kedua belah pihak tak ada yang mulai bergerak terlebih dulu, sedang cuaca pun semakin lama makin gelap, di dalam gedung itu mulai bertiup pangin malam dengan perlahan. Sekeliling tempat itu mulai bermunculan obor yang menerangi di sekitar tempat itu, sinar api di tengah malam yang mulai menggelap itu bergerak tak henti-hentinya. Ujar Sintek Taisu lagi kepada Buncing. Jejak dari suhumu dapatlah katuliat dengan kejelas setelah krow berhasil memecahkan barisan ini dan melewati ruangan besar ini, suhumu telah terkurung sangat lama sekali. Sehabis berkata dia tersenyum. Buncing pun tertawa, mendadak tubuhnya bagaikan olah gesitnya berkelebat di tengah kalangan tersebut. Hwa Sio-Hwa Sio kecil di sekitarnya dengan cepat mengangkat sepasang telapak tangannya menyambut, Buncing segera siap memunahkan serangan tersebut, tetapi baru saja dia mengerahkan tenaganya, dalam hatinya tak terasa lagi menjadi sangat terkejut sekali, kehebatan serta kedasyatan dari tenaga pukulan Hwa Sio-Hwa Sio kecil itu ternyata sangat sempurna sekali dan selamanya dia belum pernah menemuinya. Bersamaan pula dari belakang tubuhnya terasa segulung angin pukulan yang sangat keras dan hebat menekan tubuhnya. Dalam hati Buncing menjadi sadar kembali, berita yang tersebar di dalam dunia Kang Ho mengatakan bahwa kubil Pailusi sangat sukar sekali untuk diterobos, kiranya Hwa Sio-Hwa Sio di dalam kubil Pailusi ini semuanya telah paham akan ilmu meminjam tenaga untuk menyerang musuh yang merupakan ilmu tingkat paling atas dari ilmu tenaga dalam. Barisan ini seluruhnya mempergunakan orang sebanyak 128 orang banyaknya yang dibagi menjadi dua rombongan, satu rombongan berjumlah 64 orang bersama-sama menahan serangan musuh, dengan demikian sekalipun orangnya berjumlah ratusan, tetapi jika dirasakan seolah-olah sedang bertempur dengan dua jago berkepandaian tinggi saja. Pikiran ini dengan sangat cepat sekali berkelebat di dalam benaknya, dalam hatinya segera mengambil keputusan Kher untuk menghadapi serangan dari pihak musuh ini. Satu di depan yang lain di belakang, pikiran ini segera bergerak di dalam benaknya, sepasang telapak tangannya dengan cepat dilancarkan ke depan dengan masing-masing menyerang ke sebelah kanan serta ke sebelah kiri. Begitu telapak tangan masing-masing terbentur satu dengan yang lainnya, dua buah rombongan manusia naga yang berada di sebelah depan dan di sebelah belakang itu dengan cepat terlempar ke tengah udara. Pada saat ini Buncin telah menggunakan ilmu yang paling tinggi di dalam ilmu tenaga dalam yaitu meminjam tenaga untuk menyerang musuh, pada saat telapak tangan kanan serta kirinya berbareng dilancarkan keluar itu, segera dia berhasil mendesak kembali gerangan yang sedang menerjang tubuhnya itu. Tubuhnya segera berkelebat dengan cepatnya keluar dari dalam kepungan barisan tersebut. Huwasyo huwasyo yang berada di dalam barisan ini semuanya melekatkan satu telapak tangannya di pinggang kawannya, pada saat tubuhnya tergetar dengan hebatnya itu, bagai seutas tali saja, yang ujung terlempar pergi, sedang yang ujung lainnya masih berada di atas tanah. Ketika tubuh Buncin yang sedang melayang itu, tiga orang huwasyo yang berada di dalam barisan itu dengan cepat. Melancarkan serangannya secara berbareng membabat tubuh Buncin. Dalam hati Buncin merasa sangat terkejut sekali, jika dilihat keadaannya yang seperti ini, kehebatan dari barisan ini sungguh diluar dugaannya, ternyata mereka dapat melancarkan serangan dengan sekehendak hatinya, dengan demikian bukankah ke 128 orang itu berubah menjadi 128 orang jago-jago berkepandaian tinggi? Tubuhnya yang masih berada di tengah udara itu, ketika diserang secara demikian, dia tak dapat menggunakan kerum meminjam tenaga untuk menerjang musuh seperti yang biasanya digunakan, sudah tentu dia tak akan berhasil mengetarkan tubuh musuh. Sepasang telapak tangan Buncin segera digerakkan ke depan secara berbareng sedang tenaga Bahaya Kang Chiat Kong Kang Hyanya pun mengikuti serangan tersebut menerjang ke depan. Di mana serangan telapak tangan itu tiba, barisan naga yang berada di sebelah tengah segera berhasil dipukul mundur, sedang tubuh Buncin segera tertahan dan jatuh kembali ke atas permukaan tanah. Sintek Tai Su yang berdiri di luar garis dan melihat hal itu, Sinar matanya berkelebat, ketinggian serta kesempurnaan kepandayan yang dimiliki Buncin ini sama sekali berada di luar dugaan Sintek Tai Su, bahkan selama hidupnya dia pun belum pernah melihat kepandayan silat yang demikian sempurnanya. Ketika tubuh Buncin yang sedang melayang turun itu, di dalam hatinya dia tahu bahwa pada saat ini apabila tubuhnya mencapai tanah, kemungkinan sekali, sekali lagi dia akan berhasil dikepung dengan rapatnya, dia tak berani menempuh bahaya tersebut. Saat tubuhnya yang masih berada di tengah udara itu, dengan cepat dia menarik napas panjang-panjang, tubuhnya sekali lagi melayang naik ke atas dan berkelebat ke depan. Di tengah barisan manusia naga itu tampak seorang melancarkan serangan ke arah tubuhnya, sedang di belakang tubuhnya di antara orang-orang di dalam barisan itu pun melancarkan serangan ke tubuhnya, dan mengancam bahu kanan dari tubuh Buncin. Sintek Tai Su tertawa dingin, asalkan kedua belah pihak tidak mengerahkan tenaganya di dalam satu garis yang bersamaan Buncin, bagaimana dapat menggunakan siasat meminjam tenaga untuk memukul musuh yang digunakan selama pertempuran ini. Dengan demikian, Buncin segera dapat terjerumus kembali ke dalam kepungan barisan tersebut pikir Sintek Tai Su. Pada saat ini di dalam hati Buncin saja sebelumnya telah mengadakan persiapan bagaimana Kero menghadapinya, dia terhadap serangan yang mengancam belakang tubuh itu sama sekali tidak menggubrisnya, sepasang telapak tangannya menerima serangan yang mengancam tubuhnya di bagian depan itu dengan menggunakan seluruh tenaga dan segera dia melancarkan pula jurus Lian Choa Tien Siang dari ilm Tai Tien Kiu Si dengan cepat dia berhasil melemparkan barisan naga itu ke arah belakang. Tetapi tenaga lemparannya kali ini baru saja dikarenakan segera dia merasakan bahwa dengan menggunakan tenaga yang dimilikinya sekarang ini mungkin sekali tak dapat dengan mudahnya berhasil mencapai sasarannya, keantepan dari barisan manusia naga itu ternyata jauh di luar dugaannya semula. Pada saat itu pula serangan tebelapak tangan ia dan mengancam belakang tubuhnya itu telah tiba, buncing. Segera bersuit nyaring tenaga ia Kang Chiet Kong Keng Hie dia ditarik kembali, tubuhnya berputar setengah lingkaran di tengah udara, sedang jurus Lian Choa Tien Siang kuat dari ilmu Tai Tien Kiu Si pun dikerahkan keluar. Tubuhnya dengan cepat berkelebat menghindarkan diri dari serangan yang mengancam dari sebelah samping itu, rombongan barisan naga tersebut segera berhasil dilemparkan ke depan yang dengan sangat cepat sekali menerjang tubuh orang yang berada di samping itu. Di dalam sekejap saja barisan tersebut menjadi kacau balau, sedang buncing meminjam kesempatan ini pula melayangkan tubuhnya menuju ke depan pintu ruangan. Sintek Tai Su yang tampak hal ini, air mukanya berubah dengan hebatnya, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau kepandaian yang dimiliki buncing dapat demikian sempurnanya, hanya di dalam sekejap mati saja dia telah berhasil meloloskan diri dari kepungan barisan yang sangat aneh ini. Segera timbul suatu siasat di dalam ingatannya, dia ingin menggunakan kesempatan pada saat tubuh buncing belum mencapai di atas tanah segera melukai tubuh buncing di hawa serangan telapak tangannya, tapi apabila satu kali serangannya ini tidak mencapai pada sasarannya, entah bagaimana selanjutnya. Dia sama sekali tak berferpikir lebih mendalam lagi, setelah ragu-ragu sejenak, dia mendongakan kepalanya memandang, tampak pada saat ini tubuh buncing telah melayang mendekat. Pikiran Sintek Taishu dengan cepat berputar, sekalipun dia tak berhasil melukai tubuh buncing, sedikit-dikitnya juga dapat mendesak tubuh buncing masuk kembali ke dalam satu barisan. Kehebatan dari barisan ini masih belum dilancarkan keluar tetapi ternyata hasilnya hanya begitu, sebenarnya di dalam hatinya dia sangat merasa tidak puas. Pada saat pikiran tersebut berkelebat di dalam benaknya, dengan gusar dia membentak, sepasang telapak tangannya dengan menggunakan sekuat tenaga menyerang tubuh buncing. Angin pukulan yang sangat santar segera berkelebat memenuhi seluruh ruangan, buncing menjadi sangat terkejut, sebentarnya dia hendak melayangkan tubuh di hadapan tubuh Sintek Taishu, tetapi sama sekali tak terduga olehnya kalau Sintek Taishu ternyata tak memperdulikan kedudukannya sebagai angkatan tua telah melancarkan serangan membokong dirinya. Dia yang telah mengerahkan tenaga berkali-kali, pada saat ini tenaga dalam yang mengalir di dalam tubuhnya di mana telah digunakan untuk melayangkan tubuhnya di tengah udara masih belum buyar, apabila sekali lagi harus mengerahkan tenaga dia sendiri sadar bahwa hal ini tak mungkin dapat terjadi, satu-satunya yang dihadapkan dirinya adalah jangan sampai tubuhnya sekali lagi terdesak masuk ke dalam barisan lagi. Buncing menarik napas panjang-panjang, tenaga hie kang ciet kong keng hie-nya segera dipancarkan keluar mengelilingi tubuhnya. Baru saja tubuhnya melayang turun di atas tanah, serangan telapak dari Sintek Taishu telah tiba, buncing dengan menggunakan seluruh tenaganya menahan, tetapi kekuatan serangan itu memaksa tubuhnya berturut-turut mudur lima langkah ke belakang, barulah berhasil berdiri tegak kembali. Dia menghembuskan napas lega, tampak dirinya belum sampai terdesak masuk kembali ke dalam barisan, dan segera membungkukkan tubuhnya memberi hormat di hadapan Sintek Taishu, ujarnya. Terima kasih Chiampuye telah tidak menurunkan tangan berat kepada diriku Sintek Taishu tampak serangannya tidak mencapai pada sasarannya, dia tak dapat berbuat apa-apa lagi, segera mendepakan kakinya ke atas tanah dia, segera membalikkan tubuhnya lagi ke dalam ruangan kuil. Buncing membalikkan tubuhnya dan merangkap tangannya memberi hormat pada kawanan Huasyu itu, tubuhnya dengan cepat berkelebat dan menyerbu masuk ke dalam ruangan kuil itu. Baru saja memasuki ruangan kuil itu, tampak, kadi hadapannya duduk bersilat tiga orang Huasyu serta seorang berpakaian biasa, Sinar Mathe Buncing dengan sangat tajam berkelebat, Sintek Taishu serta Sinhua Taishu dia telah pernah menemuinya, sisanya seorang Huasyu itu pastilah merupakan pimpinan dari Mopak San Ceng Sineng Tai Su adanya. Sedang orang yang memakai pakaian biasa itu tak lain pastilah oleh Weitsia, Ciu Kiu Gua adanya. Buncing dengan tenang berdiri di depan pintu kuil itu, dan menyapu sekejap ke arah empat orang itu, dengan perlahan dia berjalan ke depan, sambil membungkukan dirinya memberi hormat ujarnya. Cai Hai Buncing memberi hormat kepada Ciam Puei berempat, keempat orang itu sebenarnya sedang memejamkan matanya duduk bersilah, pada saat ini tampak Sintek Taishu membuka sedikit matanya, kemudian dipejamkan lagi. Buncing tersenyum asam, dia memandang sekejap ke sekeliling tempat tersebut, tampak ruangan kecil itu terdapat dua buah jalan kecil yang menghubungkan ruangan itu dengan ruangan belakang. Buncing tersenyum lagi, sambil memberi hormat ujarnya, Ciam Puei berempat apabila tidak mempunyai minat untuk menemui diriku, Bu Am Puei di sini mohon bertindak setindak terlebih jauh. Sehabis berkata dia tersenyum dan siap meninggalkan tempat itu. Ie Wei Siachiu Kiu Gua mendadak membuka matanya, dia mendengus dingin ujarnya. Buncing, Apabila kau berani melewati kami berempat, aku segera akan menyuruh kau binasa di tempat ini juga. Buncing tersenyum, dia mempunyai niat untuk bertaruh dengan Sam Changitsya ini, dia tidak percaya kalau dirinya setelah berhasil melintasi keempat orang itu dapat mendapatkan bahaya yang lebih besar. Segera dia mengangkat bahunya, dengan langkah yang perlahan dia berjalan maju ke depan. Siu Kiu Gua dengan perlahan memejamkan kembali matanya, terhadap gerak-gerik dari Buncing itu sama sekali dia tak menggubrisnya, seakan-akan perkataan yang telah diucapkan terhadap diri Buncing itu ia merasa sangat menyesal. Buncing setelah melewati belakang tubuh kedua orang itu, mendadak di dalam ruangan besar kuil itu terdengar suara yang sangat aneh sekali berkumandang datang. Ruangan tengah dari kuil tersebut dengan cepat berpisah menjadi dua bagian dan berputar dengan cepatnya, Buncing yang mengalami hal itu menjadi sangat terkejut sekali tubuhnya dengan cepat melayang naik ke tengah udara. Tempat duduk dari Sam Changitsya itu tampak dengan perlahan bergerak ke ruangan belakang, keempat orang itu segera duduk secara terpencar, dua orang memenuhi di sebuah lorong kecil di samping ruangan itu, agaknya mereka mempunyai maksud untuk tidak membiarkan Buncing masuk ke belakang ruangan dengan melewati lorong itu. Sinar metu Buncing dengan cepat berkelebat, tampak di samping ruangan kuil itu tak terlihat ikut berputar, tubuhnya dengan kecepatan bagaikan kilat melayang ke samping ruangan tersebut. Pada dinding ruangan kuil itu tampak dengan cepat muncul tiga buah gelang yang melayang dengan cepatnya mengitari dinding ruangan itu. Buncing menarik napas panjang-panjang tubuhnya melayang turun ke tengah ruangan itu, ujung kakinya sedikit menutul tanah, tubuhnya segera melayang dengan cepatnya menubruk ke arah lorong di sebelah kiri. Orang yang menjaga di lorong di sebelah kiri itu ternyata adalah Sineng Taishu dua orang. Sineng Taishu serta Sinhoa Taishu tampak buncing menubruk mendekat ke arahnya, kedua orang itu segera mengayunkan telapak tangannya, tampak berpuluh-puluh jarum toh Ming Sin Chin meluncur ke tubuh buncing diikuti tubuhnya dari dua orang itu dengan cepat melayang ke depan, satu dari kanan dan yang lain dari kiri menyerang tubuh buncing. Sinar matah buncing berkelebar tak henti-hentinya, tangan kanannya digerakan, pedang cing hang kiamnya telah dicabut ke liwar cari dalam sarungnya. Di mana pedang cing hang kiam itu berkelebar, jarum toh Ming Sin Chin itu segera terpukul runtuh ke atas tanah. Buncing setelah berhasil memukul jatuh jarum-jarum itu, segera dia melancarkan jurus pedangnya menyambut datangnya serangan dari kedua orang Huasio tersebut. Tetapi ketika sinar matanya berkelebar, dia tampak di antara serangan Hawa Pukulan yang dilancarkan dua orang itu tampak di dalamnya, ternyata berkelebat pula beberapa batang jarum toh Ming Sin Chin itu, tampak hal ini dia menjadi sangat terkejut sekali, segera ia menarik kembali serangannya. Kedua orang yang melancarkan serangan dengan mengikut seratakan jarum toh Ming Sin Chin itu dengan cepatnya telah menerjang mendukat, Bunciak segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan melayang ke udara berguling ke sebelah kanan sejauh enam kaki lebih. Jarum toh Ming Sin Chin tersebut dengan mengikuti gerakannya dengan kecepatan bagaikan kilat meluncur ke arahnya, Buncing segera menggerakkan pedang Chin Hang Kiamnya diobat-abitkan dengan hebatnya memukul jatuh jarum tersebut, sedang sepasang kakinya melancarkan tendangan berantai mengancam tubuh kedua orang Huo Siu itu. Sin Eng Tai Su serta Sin Hoa Tai Su tampak serangannya tidak mencapai pada sasaran, segera dia kembali ke tempat asalnya. Karena ruangan kuil yang terus-menerus berputar itu, Buncing mana berani melayang turun ke tepi ruangan, pada saat ini hampir-hampir dia tak mempunyai tempat untuk menginjakan kakinya, dalam hatinya tak terasa lagi menjadi sangat bingung dan kacau. Air muka Sin Hoa Tai Su tampak menampilkan perasaan yang sangat bangga sekali, tak henti-hentinya dia tertawa dingin. Buncing mengerutkan alisnya, pikirannya menjadi bergerak, dalam hati pikirnya, apakah dengan kepandayan yang kau miliki sekarang ini tak dapat menahan perputaran dari ruangan kuil ini? Jika dilihat dari sikap Sin Hoa Tai Su ini agaknya dirinya harus dan pasti akan menemui ajalnya di tempat ini. Dengan situasi dihadapannya saat ini terpaksa dia hanyalah dapat mengumpulkan hawa murninya sekali lagi menerjang keluar, atau dengan menempuh bahaya melayang turun ke tengah ruangan dari kuil ini. Setelah berpikir beberapa kali, dia segera mengambil keputusan dan dengan menempuh bahaya melangkah tubuhnya turun ke bawah dan berdiri dengan tenangnya di tengah ruangan kuil tersebut. Ersem Cengit Sita menjadi sangat terkejut, keempat orang itu tak ada yang berani mencapai kalau Buncing ternyata demikian beraninya melayang turun ke dalam ruangan kuil itu. Tetapi dalam sekejap saja mereka saling bertukar pandangan, dari matanya memancarkan sinar yang sangat bangga sekali, dengan perbuatan dari Buncing ini, sekali Wan dapat mempertahankan hidupnya untuk sementara waktu, tetapi dia pun akan menemui ajalnya di tempat ini juga. Dengan tenaga putaran yang demikian cepatnya dari ruangan kuil itu, sekalipun Buncing berhasil melayang turun di dalam ruangan tersebut, tapi dia tak mungkin dapat melenyapkan tenaga yang menekan di dalam tubuhnya itu, dengan demikian dia pun sangat sukar untuk meloloskan diri dari ruangan kuil ini, coba lihat dia dapat bertahan beberapa lamanya di dalam ruangan kuil tersebut. Bukan. Apabila Buncing sekali lagi berputar menuju ke hadapan keempat orang itu, mereka pastilah dapat menggunakan jarum toh ming sincin untuk menghadapi Buncing, sampai saat ini mereka akan melihat Buncing dengan menggunakan care apa untuk menghadapinya. Tetapi Buncing sendiri mana tidak mengetahui urusan ini, tubuhnya baru saja melayang turun, menanti setelah ruangan kuil itu berputar seperempat dari putaran, segera dia bersuit nyaring dan melompat ke atas. Tubuhnya bagaikan anak panah yang terlepas dari busur dengan sangat cepat sekali menerjang naik ke atas membobol atas dari ruangan kuil itu. Di bawah lindungan tenaga hie kang chiet kong keng hie, atas ruangan kuil itu dengan mengeluarkan suara yang sangat keras telah terbobol sebuah lubang besar, sedang tubuhnya masih melanjutkan meluncur ke arah depan. Buncing yang telah terdesak sedemikian rupa itu, segera dia mencabut keluar pedang ching hong kiamnya, dan melancarkan jurus siatian song guat. Setelah menenangkan tubuhnya, dia melayang turun di atas atap ruangan kuil. Sem cangit sia yang tampak hal ini dalam hati merasa terkejut sekali, mereka pun dengan cepat menguntit di belakangnya mengejar keluar. Buncing sekali melirik tampak pedang ching hong kiamnya terpaku di atas sebuah pohon besar dengan kencangnya, sedang pada saat itu empat orang musuh tangguh telah mengepung dirinya, mana dia berani pergi mencabut kembali pedang panjangnya. Sin Engkai Su tertawa dingin, ujarnya. Buncing, selama sepuluh tahun ini boleh dihitung kau lah yang pertama-tama berhasil meloloskan diri dari dalam ruangan kuil ini, kau sungguh sangat untung. Buncing mundur satu langkah ke belakang dan tersenyum, segera dia menengok ke belakang ruangan kuil itu. Di tengah antara dua lorong kecil itu tampak sebuah kebon yang besar dan luas, kebun bunga yang demikian besarnya itu, hampir-hampir dia tak pernah menemuinya, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau dengan tenaga manusia, dapat membuat sebuah kebun bunga yang demikian besar serta luasnya ini. Ie Weizia, Ciuk Yuguwa tertawa terbahak-bahak, segera dia mendesak maju ke depan sambil melancarkan serangannya mengancam dada buncing. Buncing yang telah berhasil keluar dari dalam ruangan kuil itu, mana dia masih takut pula terhadap empat orang itu, hanyalah dia mempunyai niat untuk bertanya kepada empat orang itu sebenarnya bagaimanakah berita daripada jejak suhunya Ie Bok Tochu. Tubuhnya dengan cepat melayang mundur ke belakang, sambil membungkukan diri memberi hormat. Ujarnya, buncing kini berhasil lolos dari ruangan kuil itu, harap Ciam Pue sekalian mau memberitahu berita mengenai jejak suhu Kulet Bok Tochu. Ciuk Yuguwa tertawa dingin, sahutnya. Tetapi kita belum mencoba kekuatannya masing-masing buncing menyapu sekejap ke arah empat orang itu, sambil tertawa, ujarnya. Dengan nama serta kedudukan dari Ciam Pue berempat, bagaimana mau mengurusi seorang angkatan muda seperti Boampue ini, berita mengenai suhuku apabila tak diberitahukan kepada diri Boampue sekalipun dari Ciam Pue sekalipun Ciam Pue sekalian, mendapatkan kemenangan juga bukanlah kemenangan yang gemilang, karena dalam hatiku sedang risau dan bingung di dalam melawan Ciam Pue sekalian, Ciuk Yuguwa dengan dingin tertawa besar sahutnya. Tak kusangka kau ternyata menggunakan siasat untuk memancing kami buncing pun tertawa, ujarnya. Sekalipun Boampue mempunyai maksud untuk memancing diri Ciam Pue sekalian, tetapi di dalam pikiran Ciam Pue sekalian, apakah boleh dikata segala perkataan yang diucapkan oleh Boampue ini adalah ucapan yang palsu Ciuk Yuguwa dengan dingin mendengus? Dengan ucapan buncing sekarang ini, hal ini membuktikan kalau dia mengatakan bahwa segala ucapannya itu adalah siasat yang dipasang olehnya, sedang kau mau memberitahu atau tidak dia mengerutkan alisnya, ujarnya. Memberitahukan kepadamu, buat dirimu pun tak ada gunanya, suhumu terkurung di dalam kebon yang besar tersebut, Hanyalah kau tidak mudah untuk memasukinya, sepasang mace boncing menyapu sekejap ke dalam kebon yang sangat luas itu, dalam hatinya diam-diam merasa sangat terkejut, jika dilihat dari perkataan yang diucapkan Ciuk Yuguwa ini, kebon bunga ini pastilah merupakan sebuah barisan yang aneh. Baru saja dia berpikir sampai di sana tubuh Ciuk Yuguwa telah melayang datang, sepasang telapak tangannya dengan sekuat tenaga menerjang tubuh boncing. Sepasang mace boncing berkelebat dengan tak henti-hentinya, dia tidak ingin untuk bergebrak mati-matian melawan Sam Changitsya ini, tubuhnya sekali lagi mundur ke arah belakang. Pedang Ching Hang kiamnya terpaku dengan kencangnya di sebuah pohon kurang lebih 50 kaki dari tempat di mana dia sekarang berdiri, tetapi hanya terpaut kurang lebih 20 kaki saja dari tubuh Sintek Kaisu, dia tak dapat membiarkan pedang Ching Hang kiam tersebut jatuh ke tengah pihak musuh. Dia mundur dua langkah lagi ke belakang, sedang Ciuk Yuguwa makin mendesak mendekat, ujarnya. Kau terus menurus mundur ke belakang apa gunanya? Apakah kau tidak mengetahui kalau suhumu terkurung di dalam kebon di hadapanmu itu? Sambil berkata dia mendesak maju lagi ke arah depan mendekati tubuh Bun Ching. Bun Bun kembali mundur lagi satu langkah ke belakang, segera dia melancarkan serangan menyambut serangan yang dilancarkan oleh Ie Weitsia tersebut. Sinar matanya berkelebat tak henti-hentinya, ujarnya. Suhuku tak pernah berbuat salah terhadap kalian, mengapa kalian malah mengurung dia orang tua dengan dingin sahut Ciuk Yuguat? Sumo Aime mengacau kubil Pailusi kami, berturut-turut melukai sebelas orang, apakah boleh dikata ini bukanlah merupakan alasan yang cukup kuat sambil berkata sekali lagi dia melancarkan serangan hebat ke depan. Bun Ching merasa kesempatannya telah tiba, dia tak ragu-ragu lagi, segera ia menarik napas panjang-panjang, tenaga Hie Kang Chiet Kong Keng Hie-nya dikerahkan melindungi seluruh tubuh, pada saat tubuhnya berkelebat dengan cepatnya itu, tangannya dengan cepat menyambut tubuh Ciuk Yuguat dan melemparkannya ke sebuah pohon besar yang berada di sebelah kiri. Shin Eng Taisu, Shin Tek Taisu serta Shin Hoa Taisu yang tampak hal ini menjadi sangat terkejut sekali, tak terasa lagi tubuh mereka bersama-sama melayang ke depan, dan mengejar tubuh Ciuk Yuguat, siap untuk menerima tubuhnya yang meluncur dengan cepatnya itu. Ketika tubuh Ciuk Yuguat yang meluncur dengan cepatnya di tengah udara tersebut, dengan cepat ia bersalto beberapa kali dan cepat melayang turun di hadapan pohon besar itu. Ketiga orang Hie-syu itu pun bersamaan waktunya melayang turun ke atas tanah, empat orang bersama-sama berdiri tepat di depan pohon besar, sepasang matanya dengan sangat gelesar sekali memandang ke arah Bun Ching. Pada saat ini Bun Ching telah berhasil mencekal pedang Ching Hang Kiamnya di tangan, sambil tersenyum dia memandang tajam ke arah empat orang tersebut. Dia yang selalu tak pernah melancarkan serangan balasan itu, di dalam satu kali balas menyerang saja telah mencapai pada sasarannya, oleh sebab itu pada saat tubuh Ciuk Yuguat berhasil dilempar ke depan dengan hebatnya itu, ketiga orang Hie-syu itu bersama-sama menjadi sangat terkejut sekali, dengan tenaga dalam yang sedemikian sempurnanya itu sudah tentu tenaga lemparan dari Bun Ching juga sama dasyat, sehingga tak terasa lagi dalam hati mereka pada saat ini telah timbul rasa jari. Bun Ching tersenyum, sambil memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung ujarnya, Bu Ampue mohon diri terlebih dahulu. Sehabis berkata tubuhnya berkelebat dan melayang turun ke dalam halaman dalam dari ruangan kuil itu. Tubuhnya belum saja melayang turun ke atas permukaan tanah, terdengar suara dari si Neng Tai Su telah berkumandang datang dari belakang tubuhnya, ujarnya. Bun Ching, kau kira hanya dengan demikian mudahnya dapat menerjang masuk ke dalam ruangan kuil kami. Pada saat Bun Ching mengalihkan pandangannya untuk melihat, tampak dalam kebun itu telah tampak ratusan orang. Hie-syu yang menyekal pedang dengan sangat cepat sekali mengepung tempat di mana dia melayang turun ke tanah. Dia menjadi sangat terkejut, kelihatannya Sam Changitsya itu mempunyai maksud untuk menggunakan barisan aneh dari kuil pilusi untuk mengurung dirinya lagi. Baru saja pikiran Bun Ching bergerak si Neng Tai Su telah berkata lagi. Sedikitnya kau harus berhasil menerjang barisan ini terlebih dahulu barulah dapat memasuki barisan di dalam kebun bunga itu. Sehabis berkata dia tertawa dingin tak henti-hentinya. Bun Ching yang masih berada di tengah udara segera dia menarik napas panjang-panjang, tubuhnya sekali lagi melayang dan menerjang ke arah depan. Tetapi dengan barisan yang terdiri dari beratus-ratus orang ini mana dia dapat meloloskan dirinya hanya dengan satu kali lompatan saja, pada saat tubuhnya melayang turun ke atas tanah itu, pedang panjang dari sebelah kanan dan sebelah kirinya telah bersamaan waktu menerjang ke arah tubuhnya. Bun Ching tidak ingin dengan keras lawan keras, pedangnya sedikit digetarkan ke depan menahan seluruh serangan yang mengancam tubuhnya itu. Tetapi tenaga serangan pedang yang dilancarkan dari samping kiri dan kanan sangat berbeda sekali, tak terasa lagi dia terdesak mudur satu langkah ke belakang dan masuk ke dalam kepungan barisan tersebut. Baru saja kedua bilah pedang panjang itu dipunahkan, mendadak terlihat dua buah serangannya lagi mengancam tubuhnya. Sinar Mat Le Bun Ching berkelebar tak henti-hentinya, dia sama sekali tak pernah menyangka kalau perubahan dari. Barisan ini dapat demikian banyaknya, tak dapat disalahkan lagi kalau orang-orang dari kulil piulu si berani menyombongkan barisannya ini, dan tak memandang sebelah mata pun kepada seluruh jago-jago dari bulim. Jika demikian seterusnya, bukankah dirinya seperti melawan 128 orang jago pedang secara bergilir? Jika demikian suasananya malah sebaliknya lebih baik melawan dengan menggunakan kekerasan, tetapi apakah dia akan berhasil menahannya dengan menggunakan kekerasan? Beberapa ingatan ini dengan cepat berkelebat di dalam benaknya, bersamaan pula seriangan pedangnya terdesak, sekali lagi dia bergeser dua langkah ke tengah barisan. Sam Changit Sia yang tampak hal ini, tak henti-hentinya mereka tertawa dingin. Buncing kalau memangnya dengan resmi telah terjerumus ke dalam kepungan barisan itu, keempat orang tersebut mengira bahwa Buncing tak mungkin akan berhasil mencapai kemenangan dari dalam barisan tersebut. Sekalipun keempat orang itu sudah menduga kalau Buncing yang memasuki barisan aneh di dalam kebun bunga itu pastilah akan kehilangan arah tujuannya tetapi keempat orang itu sebenarnya mengharapkan kalau Buncing menemui kekalahannya sebelum menginjakan kakinya ke dalam barisan di dalbam kebun bunga di tu. Buncing yang terdesak dingga menggeserkan tubuhnya masuk ke dalam barisan tersebut, mulutnya ditutup rapat-rapat, sedang dalam hatinya diam-diam memikirkan ker untuk memecahkan barisan ini. Makin lama dia makin terdesak masuk ke tengah barisan itu, sedang dalam hati Sam Chang Nitsia tersebut makin merasa sangat girang sekali. Dalam hati diam-diam Buncing berpikir, apabila dirinya hendak berhasil memenangkan barisan ini, pertama-tama dirinya harus berhasil membabat dan menghancurkan kerjasama yang sangat terat di antara mereka itu, kemudian barulah dapat mencari ker yang lain untuk memecahkan keampuhan dari barisan ini. Mendadak hatinya menjadi terang, dia bersuit panjang dengan nyaringnya, pada saat dua buah pedang yang menyerang dirinya dari sebelah kiri dan kanan itu menerjang ke tubuhnya, pedang Chin Hong kiamnya mengikuti arah yang dituju menyerang ke depan, ketiga buah pedang panjang itu dengan cepat menempe menjadi satu dengan kuatnya. Sam Chang Nitsia yang tampak hal ini menjadi sangat terkejut sekali, dengan tenaga dalam yang dimiliki oleh Buncing saat ini apabila hendak mengadu tenaga dalam dengan ke-128 orang yang bergabung menjadi satu itu, hal itu bukankah sedang bermimpi? Apakah boleh dikata kalau dia hendak menggunakan melekat dari ilmu tenaga dalamnya menghadapi barisan ini? Jika dilihat dari keadaan pedang yang saling melekat satu dengan lainnya dari pedang masing-masing itu, dia tak takut kalau Buncing hendak berbuat demikian. Tetapi apakah boleh dikata kalau Buncing hendak bunuh diri? Suara suitan panjang dari Buncing belum selesai dikeluarkan, ilmu memantul tenaga dari tenaga hie kang chiat kong keng hienya telah dikerahkan keluar, pada tubuh pedang Ching hong kiam itu segera terlihat sebuah sinar pedang yang berwarna putih memancarkan keluar memenuhi sekeliling tempat itu. Kakinya sedikit diangkat, pedang Ching hong kiam di tangan kanannya mendadak digetarkan, telapak tangan dari orang. Terakhir di dalam barisan itu segera terasa tangannya menjadi panas dan tergetar lepas dari pegangan kawan-kawan lainnya. Buncing dengan menggunakan kerong menempel dari ilmu tenaga dalamnya melenyapkan tenaga getaran tersebut, pedang Buk Ching hong kiamnya berturut-taurut di getar kabin, satu demi satu dari orang-orang dalam barisan itu segera tergetar hingga mundur ke samping, sedang abu serta pasir yang berkelebat memenuhi angkaya itu, makin lama makin tinggi dan makin luas. Pedang Ching hong kiamnya makin menggetar makin bertambah cepat, Sem Ceng Nitsia yang tampak hal yang tak terduga itu menjadi sangat terkejut sekali. Suitan nyaring dari Buncing itu makin lama makin sirap, sedang pedang Ching hong kiamnya dari menggetar berubah menjadi menyontek, di mana pedangnya menyambar segera terlihat sinar pedang berkilauan memenuhi angkasa, di mana tubuhnya berkelebat, terlihat pedang panjang di sekelilingnya segera berhasil disontek ke samping. Barisan aneh itu dengan cepat menerjang keluar dari kepungan barisan pedang itu. Wajah dari ketiga orang Hu Osyo serta Ciu Kiu Guat berubah dengan hebatnya, tak terasa lagi mereka bersama-sama melayangkan tubuhnya ke depan tubuh Buncing. Agaknya mereka mempunyai maksud untuk bertarung menahan terjangan dari Buncing ini. Buncing tersenyum ke arah empat orang itu sambil memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, dia membungkukan tubuhnya memberi hormat. Setelah Bu Ampuei berhasil melampaui barisan ini, Tiampuei berempat masih mempunyai perintah apalagi wajah dari Sineng Tai Su berubah menjadi masam, untuk sesaat dia tak dapat mengucapkan sepatah katapun. Diam-diam dia berpikir, dirinya berempat apabila bergabung belum tentu dapat berhasil menahan terjangan dari Buncing ini, apabila dirinya sekali lagi dikalahkannya, bukankah hal ini malah memalukan nama baik dirinya saja. Apabila demikian adanya lebih baik melepaskan diri Buncing ini masuk ke dalam barisan di dalam kebun bunga itu saja, berpikir sampai di sini, ia tertawa-tawar ujarnya. Tak mengapa, hanyalah kau haruslah sedikit berhati-hati di dalam perjalananmu memasuki barisan tersebut, sehabis berkata tubuhnya memberikan jalan kepadanya. Berkelebat ke samping. Wajah Sin Hoat R. Taishu berubah dengan hebatnya, dia mengira arpabila dengan demikian saja melepaskan diri Buncing, bukanlah hal ini sangat memalukan sekali, apalagi setelah Buncing memasuki barisan tersebut juga belum tentu akan menemui ajalnya. Wajahnya baru saja berubah dengan hebat, Sin Neng Taishu telah mengetahuinya, segera dia mengedipkan matanya, ujarnya kepada diri Buncing. Setelah kau memasuki barisan ini sudah tak akan binasa, di dalam barisan tersebut sangat banyak sekali bunga serta tumbuh-tumbuhan yang sangat aneh, ditambah lagi kami berempat pun akan menempatkan diri di dalam barisan tersebut, aku kira lebih baik kau berhati-hati lah sedikit dalam hati Sin Hoat R. Taishu menjadi sadar kembali. Kiranya Sin Neng Taishu akan membiarkan Buncing memasuki barisan itu terlebih dahulu, barulah menghadapi dirinya, jika dilihat kira demikian ini, hal ini bukanlah suatu siasat yang bagus sekali. Buncing tersenyum, dia mendungakan kepala memandang keadaan cuaca, di tengah udara tak tampak bintang-bintang maupun bulan, dalam hati diam-diam. Pikirnya tak peduli bagaimanapun juga, dirinya harus mencoba masuk ke dalam barisan itu, tidak peduli tidak akan mendapat rintangan-rintangan yang lebih hebat lagipun. Dia menundukkan kepalanya, baru saja dia hendak berjalan masuk ke dalam barisan tersebut, mendadak sinar matanya tertumbuk sesuatu, tak terasa lagi dia menjadi termangu-mangu. Ketiga Huo Shio dan Chiu Kiyo Guat pun turut memandang, tak terasa lagi saking kagetnya mereka pun mengeluarkan suara tertahan. Tidak jauh dari barisan tersebut, tampak Iebok Tochu, Sye Yinku, serta diri Sye Siao Win berdiri tegak di sana, sedang seorang lagi adalah diri Lihwe Ye Usi, Lam Kong Hun adanya. Terima kasih telah menonton!